musik 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 pada video kali ini aku mau bahas tentang tutorial in glam filter yang belakangan ini lagi hits juga di instagram tapi sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian tau selanjutnya yang aku share di channel youtube ini dan pertama aku mau ngucapin dulu selamat berpuasa buat kalian yang menjalankannya yeee walaupun aku ngucapinnya agak terlambat maaf banget so balik lagi ke topiknya pertama buat kalian yang mau bikin glam filter itu kalian harus buka google playstore jadi aplikasi yang aku pakai itu ada dua dan dua aplikasi ini yaitu pixart pasti sebagian dari kalian tuh punya aplikasi ini dan yang kedua adalah snow oke jadi ini adalah aplikasi yang kedua kita ke pixart setelah muncul kita seperti biasa klik tombol plus dan edit dan ini udah aku udah pilih gambarnya lanjut lagi aku gambarnya ngacak aja kita langsung ke filter eh filter ke efek kita langsung ke colors habis itu ke colorize disini kan warnanya hijau gak apa-apa kita klik lagi colorize nya terus kita geser ini sampai warnanya kayak ke pinky pinky gitu ini kalian bisa pakai warna apa aja disini tapi kan kita mau bikin glam filter kan warnanya mungkin ungu kayak gini di nomor terus oke fade nya kita tarik biar gak terlalu kuning gitu loh oke segini 36 ini bisa kalian sesuai sesuai sama foto kalian jadi gak usah bertumpu sama angka sekarang kita checklist selesai jadi fotonya udah warna merah kayak gini sebenernya kalian bisa pakai warna apa aja sih warna kayak kekuningan kayak gitu juga gak apa-apa tapi karena video ini aku mau bikin yang agak merah kayak gini jadinya aku bikin warna kayak gini so kita save aja kita klik tombol panah yang warna putih tadi dan save save picture by the way aku pakai yang versi pixart yang mod yang pro jadi kayak udah kebuka semua gitu loh terus kita langsung ke snow langsung kita pilih gambar yang kita mau dan lanjut disini aku klik efek di efek di efek ini banyak banget kalian pasti suka-suka banget sama filter-filter atau efek-efek yang ada disini di snow aku ke blink kalau udah ke blink kalau udah ke blink aku mau review juga satu-satu blink 01 ini bentukannya itu kayaknya nyebar kayak gini tapi tetap aja gak terlalu banget menyeluruh gitu loh gak terlalu menyeluruh banget dan dia tuh blinknya kecil-kecil oke dan yang blink kedua ini blinknya termasuk lebih besar daripada blink yang satu dan menyebarnya itu juga posisinya sama kayak blink yang pertama dan blink yang ketiga ini kayak gini aku lebih suka ini daripada blink yang tadi karena dia menyebarnya hampir sama kayak blink satu dan blink dua tapi dia itu gak kayak heboh itu loh kalau kalian perhatiin nah ini blink dua tuh kayak warna tuh kayak rame gitu tapi kalau di blink tiga dia kayak soft aja dia nambahinnya kayak gini dan ini blink empat aku juga suka sama blink empat karena dia kayak efek rainbow gitu warnanya jadi gak putih doang dan dia lebih banyak lagi blinknya lebih nyebar gitu ke tempat-tempat yang lain dan ini blink yang kelima blink yang kelima blink yang kelima tuh lebih soft lagi dan warnanya hampir sama kayak warna yang aku mau edit ini warnanya pink ini ini lebih-lebih soft lagi jadi kayak cuma garis-garis gitu doang blinknya dan yang terakhir ini blink yang keenam nah nah dia itu lebih ke bulet-bulet gitu kayak kayak butiran-butiran jadi bukan blinknya besar-besar ada blinknya besar-besar tapi dia lebih kebutiran dan kalau kalian perhatiin ini lebih banyak lagi lebih nyebarnya kayak glitter-glitter gitu loh kayak halus-halus banget di pinggirannya dan dia menyebarnya itu bagus dan aku sekarang mau pake yang ini kayaknya karena ini foto yang aku bikin nih kayak cukup luas gitu enggak aspek-aspeknya tuh cukup banyak yang mau ditonjolin itu kenapa dan blink 6 ini bisa nonjolin part-part itu oke segini ini bisa di save ke video tinggal kalian save as video tapi kalau misalnya kalian mau save sebagai picture kalian tinggal klik tanda checklist ini warnanya biru di pojok kanan bawah oh ya guys ini adalah hasil akhirnya aku gak pengen bikin gelitsnya itu kayak menyebar gitu karena emang banyak item yang mau aku tau njolin kayak personalnya anjingnya sama sofa nya sama kembangnya jadi aku mau pake jadi aku mau pake jadi aku mau pake beling yang cukup menyebar gitu so sekarang tinggal save ini adalah foto yang kedua aku mau bikin foto ini jadi kayak ngezoom gitu beda sama video yang sebelumnya aku mau bikin video ini jadi satu ending satu dan aku mau ngezoom kayak gini oke ini udah aku crop dan kedua kita langsung aja ke efek dan sama kayak yang tadi ini colors colorize kita klik sekali lagi dan ke ke merah fade nya kita tarik biar gak terlalu merah banget langsung oke kenapa aku mau coba yang ini yang dia agak ngezoom dan cuma satu part doang karena aku mau lihat hasil dari glitter dari blinknya kita langsung ke kalau udah dibuka kita langsung ke efek kita langsung ke glitch kita pake yang 01 di okein terus ke efek lagi kita ke blink setelah aku test kalau misalnya yang part itemnya kayak cuma satu orang gini doang malah jadinya gak terlalu keliatan kalau juga cuma segini munculnya dan blink yang kedua juga cuma segini ini blink yang ketiga jadi jadi dia kayak gak banyak gitu loh gak karena memang dia cuma di part orangnya aja gitu terus ini blink yang ke 4 nah ini lebih lumayan dia masih nyebar gitu itu di baju di baju di baju tapi di sini pintunya itu gak bisa dapet blinknya gitu loh jadi kayak cuma orangnya dan jadi emang bener-bener backgroundnya itu disini gak dikasih dan ini untuk blinknya yang kedua nah dia lebih nyebar gitu tapi random cuma di orangnya dan di sekeliling orangnya sedikit dan ini yang keenam kalau yang keenam ini semuanya bertebaran gitu sampai ke pintu-pintu kayak gini oke tinggal kita save sekian video dari aku semoga tutorialnya bermanfaat di kalian karena aku bikin dua video disini video tentang tutorial yang partnya banyak gitu item-itemnya apakah blinknya itu nyebar gitu dan yang kedua adalah yang cuma satu item maksudnya tuh satu orang aja di dalamnya apakah bisa nyebar juga ke background yang belakangnya kalau misalnya gak ada background so yang suka sama videonya jangan lupa klik tombol like dan komen di kolom komentar komentar apa aja aku pasti baca kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain kalian bisa juga tulis di kolom komentar pasti aku dijawab dan thank you for watching see you in the next video and bye bye